Pondistribusinya tengah dibatasi hingga saat ini pembelian Pertalite melalui aplikasi MyPertamina masih belum diterapkan. Tak hanya di daerah, di Jakarta, BBM non-subsidi jenis Pertalite pun laris menjadi incaran warga. Antreannya masih tergolong wajar meskipun pembatasan pembelian Pertalite melalui aplikasi MyPertamina belum diterapkan. Kebijakan pembatasan BBM non-subsidi, solar, dan Pertalite awalnya dijadwalkan pada 1 Agustus lalu, namun ditunda karena masih menunggu hasil revisi peraturan Presiden. Untuk sementara ini hingga nanti batas waktu yang ditutupkan, warga masih bisa membeli Pertalite tanpa aplikasi MyPertamina dan masih banyak sekali warga yang beralih dari Pertamax ke Pertalite. Dan warga berharap bahwa pemerintah untuk bisa kembali memikirkan kebijakan pembatasan pembelian Pertalite karena mereka merasa bahwa Pertalite masih sangat cocok dengan kantung mereka. Ramadhin Darumas dan Ogyan dan melaporkan dari Jakarta.